Oh ya, sebenarnya kita minta kepada KPU ya, KPU untuk ngurus ini semuanya. Nah, kalau kita melihat yang ada di Jawa Tengah, kemarin saya catat, ada lumayan banyak begitu. Nah, kita akan memberikan santunan insya Allah besok-besok untuk mereka sebagai sebuah penghormatan. Tapi ini menjadi pembelajaran buat kita, ternyata ada faktor X yang kita tidak pernah tahu ya. Mestinya KPU-usaha institusi nanti memperhatikannya seperti ini. Nah, tentunya maaf, tentunya Allah tidak bisa digantikan apapun, tapi insurans ya. Terus kemudian cover untuk masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka yang sudah melaksanakan tugas luar biasa ini, ada jaminan. Sehingga ada ketenangan dalam mereka, melaksanakan pekerjaan. Oh, ini juga lima tahun sekarang. Saya kira keserentakannya itu mesti kita review. Apakah serentak pusat, serentak kabupaten, serentak provinsi, begitu. Atau serentak eksekutif, serentak legislatif, begitu. Tapi kayaknya barang seperti ini tidak ringan mereka bekerjain. Tidak ringan. Mereka cukup berdat. Makanya ini ya, kemarin juga kita waktu melaporkan presiden, kita juga diskusi soal ini. Dengan anggota di PRRI juga kita sudah diskusi soal ini. Mulan waktu itu saya juga sempat mengikuti lah penggasan-penggasan dalam-undang paket politik seperti ini. Kita tidak menduga melakukan sepulit ini. Sepulit ini dan juga membutuhkan tenaga pikiran waktu yang luar biasa. Sehingga percangannya luar biasa. Mesin beliau, kayak Pak Langusabtonal Madri, mungkin dariwayat-riwayat sakit seperti liver dan sebagainya. Mungkin mulai kita pertimbangan juga mereka mesti sehat, mesti cek kesehatan dan sebagainya. Itu pertimbangan yang saya kira manusia. Terima kasih telah menonton!